Pada Senin 26 Juli 2021, keluarga Agi Ditio diketahui menyumbangkan uang senilai 2 triliun rupiah untuk penanggulangan COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan. Namun, berselang 5 hari dari seremoni penyerahan bantuan tersebut, banyak yang mempertanyakan tindak lanjut dari bantuan tersebut. Pengamat Sosial Prof. Abdullah mengatakan banyak faktor yang harus dilalui oleh keluarga almarhum Agidi terkait pencairan dana tersebut. Seperti diketahui, seremoni penyerahan bantuan dari pengusaha Agi Ditio sebesar 2 triliun rupiah diserahkan kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri pada Senin 26 Juli 2021. Namun, belum diketahui secara pasti tindak lanjut dari pemberian bantuan tersebut. Prof. Abdullah Dekan Elmul Tarbiah dan keguruan yang juga guru besar sosiologi Uin Raden Fatah meyakini jika pemberian dana hibah tersebut tinggal menunggu waktu yang tepat. Dikutip dari Sripoku.com, ia menilai banyak faktor berkepentingan dengan bantuan dana sebesar itu. Menurut Abdullah, suatu pemberian dengan jumlah besar yang sudah dihibahkan artinya sudah milik masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah membuat strategi penyaluran dana secara adil ke masyarakat. Sehingga nantinya warga tak salah faham dalam menafsirkan. Tak hanya itu, proses keuangan harus dikaji dengan matang agar menimbulkan kepercayaan baik kepada pemberi maupun kepada masyarakat. Seperti diketahui, Kabulda Sumsel Irjenpol Eko Indraheri mengatakan, Akiditeo merupakan salah seorang keluarga yang dikenal baik saat masih bertugas di Aceh. Menurutnya, menerima dana sebesar Rp2 triliun merupakan amanah yang cukup berat dan harus segera terlaksanakan. Untuk itu, Eko menegaskan dana tersebut akan ia komunikasikan dengan semua pihak agar dapat cepat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!